selamat malam semuanya pagi dan siang untuk semuanya juga terima kasih untuk semua teman-teman kami yang mau mendengarkan off air radio kami ditemani bersama kami yaitu Sini Yusuf untuk beberapa menit ke depan radio ini akan menemani istirahat kamu, santai kamu sekarang siapkan headsetmu kamu boleh rebahan, mari kita santai karena kita udah sangat berusaha untuk menjalani hari yang sudah cukup melelahkan ini malam ini kami mau membahas tentang kesepian kita bisa sebut diri kita kesepian walaupun makna kesepian itu bukan berarti kita sendirian ya mungkin saja banyak orang di sekitar kita tapi rasanya hampa bahkan banyaknya orang di sekitar kita hanya berupa berisik dan hati kita tetap terasa sakit ataupun beberapa orang yang merasa sudah melakukan kebaikan tapi kenapa tapi kenapa gak merasa nyaman dengan kehidupan mereka oke bertanya kepada diri kita sendiri tentang hal-hal yang sangat penuh dengan keraguan atas diri kita itu adalah sesuatu yang tidak mengapa it's okay meragukan diri kita sesaat bukanlah suatu kejahatan kita bertanya kepada diri kita mendalami setiap lubang dari hati kita karena mungkin aja ada sedikit rasa sakit yang masih membekas dan belum selesai menyelesaikan masalah kesepian ini bukanlah dengan pelarian ya teman-teman terutama pelariannya kepada manusia yang lainnya ataupun kita menuntut kepada manusia agar kita selalu merasakan keberadaan mereka selalu bersama dengan kita selalu menemani kita banyak orang yang bermusuhan dengan kesunyian nyatanya sunyi itu sunyi itu terjadi bukanlah tanda bahwa kita harus mencari teman agar selalu ada suara sunyi adalah momen sejenak yang merupakan berkah yang takkan kita pernah dapatkan secara berulang kali sunyi yang kami sebut disini adalah sunyi yang berupa kedamaian hati pikiran dan raga sunyi sesaat lalu dengan sunyi tersebut kita gunakan untuk bangun dan membuka diri kita kita bisa dengan sunyi tersebut sebagai usaha untuk mendekatkan diri kita kepada yang maha kuasa atau juga diselingi dengan tulisan diri sendiri menuliskan segala kata-kata yang jujur terhadap diri kita sendiri sebagai asupan diri kita sendiri hati yang sepi sangatlah berbeda dengan keadaan sepi hati yang sepi adalah mereka yang hebat mencari berbagai pelarian dari diri mereka sendiri mereka begitu takut dan murka atas diri mereka sendiri terlalu terlalu banyak kesedihan terlalu banyak patah hati bahkan trauma yang mendalam nyatanya manusia takkan pernah mampu untuk selalu menutupi hati yang luka akan ada masa dimana semua itu terbuka tumbukan rasa sakit rasa kecewa rasa putus asa yang udah lama jadi sarang dan gua tapi orang yang kesedihan bukan berarti dia tidak memiliki emosi justru banyak dari kita para manusia kita semua nih kita sangat hebat untuk menutupi rasa sepi itu dengan canda dan tawa beberapa orang mendramatisasi hal tersebut dengan tangisan yang sungguh-sungguh mendalam yang nyatanya kita gak bisa bertahan dengan keduanya harus ada usaha yang nyata dan wajar untuk diri kita sendiri banyak dari kita juga yang sungguh hebat untuk membuat dinding yang tinggi sekali kepada siapapun bahkan untuk dirinya sendiri hingga akhirnya dia bertanya mengapa tak ada cinta yang tumbuh mengapa gersang dan tandus ladangku rasa sepi yang mendalam sebab kita dengan diri kita sendiri pun kita menjauh kalau kami gambarkan keadaan ini seperti sebuah waduk yang selalu dipermainkan oleh cuaca dia tak mengerti untuk apa ini semua dia hanya menjalani semuanya dengan apa adanya di akhir hari akan ada saatnya dia meledak tak kuat atas semua permainan ini dan disitulah sebuah tugas bagi diri kita untuk betul-betul mengenal jiwa kita dengan sangat baik maka tak ada yang salah dengan merefleksikan diri kita dan mengakui setiap kesalahan yang menimpa kita maafkanlah dan lepaskanlah kita semua memiliki hak untuk menjaga jarak dengan hal tersebut agar tidak terjadi untuk yang kedua kalinya mari kita selalu menguatkan diri kita dan meyakini bahwa it's okay to be different gak apa-apa untuk menjadi berbeda berdamai untuk kebaikan diri kita melepaskan segala hal yang bukan kuasa kita tidak berharap atas bantuan yang bukan kuasa manusia memaafkan sebuah kesepian adalah bentuk akhir dari sebuah peperangan yang sangat mendalam ada hal-hal yang tidak bisa kita tuntut untuk dikembalikan secara semula ada hal-hal yang tidak bisa kita gunakan amarah untuk menyelesaikannya ada hal-hal yang harus kita biarkan dia terjadi lalu kita tinggalkan agar tidak terulang lagi mungkin untuk mengakhiri acara radio malam ini kami akan menutupnya dengan sebuah ucapan yang sangat kami sukai yaitu setiap kesalahan setiap arah yang salah sesungguhnya itu merupakan keberkahan dari Tuhan maka ada baiknya untuk selalu tenang atas segala yang terjadi di dalam kehidupan sampai jumpa di acara radio kami selanjutnya semoga kamu selalu tenang dan berada di dalam kedamaian dan selalu senang dan tentram walaupun dengan kesunyian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati